Hei, prajurit! Kalian jangan ikut-ikut. Cepat ambil air sebanyak-banyaknya, kemudian cepat kembali, dan ciramkan kepada mereka yang sedang tawuran. Cepat! Baik, istri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagi-lagi takbib muda itu yang menggagakkan recada kita ke sekolah. Nyai, tapi yang menyeramkan air itu mancikannya. Memang dia yang menyeramkan airnya. Tapi kan saran itu datangnya dari suriwa. Katuanda, kamu malah terlibat tawuran. Aneh, Gusti Pati. Begitu saya masuk arena itu, tiba-tiba saya menjadi marah. Rasanya ingin mengamuk. Padahal saya berusaha menahan perasaan itu. Anak Belis itu harus dibunuh, Kas Mala. Lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Kas Mala memanggil si Luman, namun ternyata si Luman itu sangat marah karena diganggu. Sebab itu Kas Mala memarahinya. Kamu sudah berani membantahku, Julik? Apa mau ku cepit lagi tubuhmu di bukit karang kembar itu? Ampun, Ki. Ampun. Saya patuh. Apa perintah, Ki? Begitukan lebih bagus. Jangan pernah lupa. Kamu adalah taklukanku, Julik. Cepat perintahkan saya. Jangan diulur-ulur. Kurang lecer. Ampun, Ki. Ampun, Ki. Ampun, Ki. Ampun. Sebarkan tanah Tamasimaya ini di jalan Kuta Raja Kedaton Malwapati. Nih. Buat apa? Huh? Kurang ajar. Ampun, Ki. Ampun. Ampun, Ki. Ampun. Ampun. Jangan tanya dan jangan membantah. Tugas yang hanya melakukan. Ayo. Cepat. Hey. Ampun. 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 Ketua Siluman dari Pulau Gurugul yang saya taklukan bersama Guru Bahadur. Selama bertahun-tahun dia dijepit di Gunung Kembar. Tadi saya dengar kamu menyebut Tanah Tama Simaya. Apa itu? Sebenarnya itu abu orang-orang yang mati penasaran. Orang yang semasa hidupnya penuh bergelimang dengan dosa. Mereka itu kebanyakan penjudi, perampok, pembunuh, dan kaum melecah. Kalau tanah itu ditebarkan, gimana pun akan menguap hawa kejahatan. Negeri yang paling damai sekalipun. Akan langsung menjadi negeri kacau balau dan saling bertikai. Tadi itu saya suruh dia untuk menebarkan Tanah itu di Kerajaan Malwapati. Di sini Suliwa harus bermeditasi lagi untuk menemukan penangkal ilmu teluh yang sangat berbahaya terhadap Prabu Engling Dharma. Dan di sini Batik Madrim menyangka kalau yang melakukan ini adalah Durgandini karena dia adalah musuh bebuyutan Engling Dharma dan Batik Madrim akan mengirim mata dua untuk mencarinya. Di sini Kaliana Tantri dan Aditya dan Dewi Sintawati berada di padepokan Krudanala yang sudah dihasut oleh Syuda Wirat. Sebab itu mereka semua menyerang Aditya dan Dewi Sintawati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hendinkan perlawanan kalian! Dengar! Guru kalian yang terakhir yaitu Empuk Rodanala mengirim utusan kepada Eyang Viku Upadita untuk menyelamatkan padepokan ini dari pengaruh kekuasaan Syuda Wirat, manusia bejat yang membantai maha guru kalian. Tuhan, kami dikirim kemari untuk menyelamatkan padepokan ini yang selama ini dikenal sebagai perguruan silat yang lurus. Pemila kebenaran! Apa kalian akan tetap melawan kami, ha? Kalau kalian tetap melawan, maka kami akan menghabisi kalian. Karena kalian telah mengikuti jalan sesat Syuda Wirat. Mengerti? Tuhan! Tuhan bicara seperti melepas ludah. Apa Tuhan berani bertanggung jawab kalau kami dibantai oleh guru Syuda Wirat? Karena kami berani membangkang. Sudah cukup banyak kawan-kawan kami yang dia bunuh. Kami tidak mau ada korban lagi, Tuhan. Benar, Pendekar. Hampir separuh kawan-kawan kami terbunuh. Karena berani menentangnya. Kami akan membebaskan kalian. Kalau kalian sendiri ingin terbebas dari pengaruh Syuda Wirat. Kecuali, kalau kalian sudah mulai menikmati kejahatan yang disebarkannya. Kenapa kalian masih menyerang kami? Padahal kalian tahu bahwa kedatangan kami ke sini untuk menolong padepokan jaga saksana. Itu yang diperintahkan Sudha Wirat, Nyai. Siapapun yang datang ke padepokan harus diserang dan dibunuh. Betul, Nyai. Aku ingin tahu tekad kalian semua. Apa masih ingin menjadi murid Sudha Wirat? Atau kembali menegakkan wibawa padepokan jaga saksana ini? Kami lebih mencintai jaga saksana daripada siapapun, Nyai. Bagus. Artinya kalian mempunyai sikap. Di sisi lain yang mana siluman yang disuruh Kasmala sudah sampai di Malwapati dan siluman tersebut menyebarkan abu dari Kasmala dan tiba dua semua orang pada ribut dan saling serang menyerang. Tidak sengah ajak disana. Begitu saja marah. Apa kamu? Melotor. Kamu saja yang laki-laki. Ayo maju kalau berani. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Terima kasih. Di jalanan Kuta Raja terjadi tawaran besar-besaran antar penduduk. Loh, bagaimana? Bukannya ada prajurit jaga di sana? Itulah, Gusti. Prajurit itu juga sama-sama ikut terlibat tawaran dengan prajurit lain yang sama-sama mau melerai. Aneh. Cepat ke sana, Tumenggung. Suruh orang panggil Suliwa. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Ada apa lagi? Tumenggung. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.